Seorang wanita pengusaha UMKM di Jakarta Timur menjadi wadah untuk menampung dan mengembangkan para UMKM batik di Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Melalui kiprahnya, kini para pelaku UMKM di bawah binaannya dikenal di berbagai negara lain karena produk yang dihasilkan sudah bisa diekspor ke mancanegara. Omsetnya pun bisa mencapai puluhan miliar rupiah per bulannya. Inilah Henny Kristi Ningsih, seorang pengusaha asal Solo, Jawa Tengah ini, mulai mengembangkan bisnis lelupat batik dan butik sejak tahun 2016 lalu. Dia memulai bisnis itu karena kecintaannya terhadap budaya batik warisan leluhur bangsa Indonesia. Henny melihat di berbagai daerah banyak UMKM batik yang masih kesulitan untuk memasakkan produknya. Alhasil banyak di antara mereka, bisnisnya belum bisa berkembang. Dari situlah Henny akhirnya mengajak ratusan UMKM batik di Jawa Tengah dan Jawa Timur bergabung di lelupat batik miliknya sebagai wadah untuk menampung dan mengembangkan produk mereka. Namun Henny tidak sembarangan memilih UMKM. Melalui proses kurasi yang ketat, setidaknya ada 35 UMKM batik yang sudah go internasional atau diekspor ke negara lainnya seperti Korea dan Jepang. Kepedulianlah yang sangat mendalam. Indonesia ini luar biasa. Apa bu yang melatar belakang? Apakah daya beli mereka sebenarnya masih rendah atau berkemaran gitu? Itulah PR kita ya. Meningkatkan daya beli para UMKM sehingga dia punya gairah perekonomian mereka sehingga dia bisa memproduksi seoptimal mungkin. Karena ada daya beli. Pemasarannya sampai kemana aja sih? Kita sampai luar negeri ya. Usaha wadah pengembangan UMKM Rolupat Batik ini tidak lepas dari modal yang sebelumnya diajukan di BRI senilai 3 miliar rupiah. Namun kini Henny mendapatkan keuntungan dari pengembangan bisnisnya dengan omset yang mencapai miliaran rupiah per bulan. Selain pembiayaan, Henny juga mendapatkan sejumlah pelatihan pengembangan usaha. Lewat kurdana UMKM sehingga mereka merasa terbantu karena UMKM butuh pebiayaan. Di dalam meningkatkan produknya. Di situ lewat kurdana kami memberi jalan lah. PRI ada program untuk UMKM yaitu kredit penodalan usaha yang sangat bagus. Di era digital seperti saat ini, Henny fokus untuk memasarkan produk batik binaannya melalui pemasaran digital atau online. Dengan jangkauan yang luas dan tidak terbatas, dia berharap akan semakin banyak negara lainnya melirik batik dan mencintai segala produk batik sebagai budaya asli milik Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV